Air Dalam satu tetes air Ada berjuta kehidupan Berjuta bentuk Yang kamu lihat sekarang ini bukanlah luar angkasa Ini adalah sebuah galaksi tersendiri Semesta tersendiri Dalam setetes Pencarian tanda kehidupan di ujung semesta Selalu berasal dari pencarian akan air Di tangan eksploitasi manusia Air menjadi sumber hidup Sumber peradaban Sumber energi Transportasi Industri Agrikultur Rekreasi Dan akhirnya Gaya hidup Melihat yang baru Kemudian dengan teknik fotografi Secara visual menarik Wah pengen juga ya Hari ini dia menjadi tren Minggu depan dia sudah tidak bisa dipakai lagi Konsumen itu di brainwash Bahwa busa sama dengan bersih Busanya banyak Tadi keset itu lebih bagus Cobalah misalnya kita pakai untuk keperluan mandi cuci dalam satu hari sekitar 50 gram misalnya Sedikit-sedikit sedikit-sedikit Ada berapa juta orang Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atmosfer dan segala yang ada di lapisan terluar bumi ini sangat tipis dibandingkan dengan mantel dan inti bumi. Jumlah air sangat sedikit dan terbatas, terutama jumlah air tawar dan air bersih. Bayangkan, hadiah yang sangat langka dari semesta untuk bumi ini. Hadiah berupa air, berupa kehidupan. Selain air, kehidupan pun bersiklus. Standar kecantikan punya siklusnya sendiri. Standar tubuh yang ideal. Kulit yang ideal. Wajah yang ideal. Penampilan yang ideal. Pakaian yang ideal. Semuanya terus berputar. Terus berubah. Fast fashion adalah sebuah terminologi yang akhir-akhir ini populer. Yang menggambarkan betapa cepatnya siklus hidup sebuah fashion. Misalnya lu jalan-jalan kemana gitu. Eh bagus nih, murah gitu. Berapa? 30 ribu doang gitu. Oh udah, belilah gitu. Beli, terus lanjut per rumah kayak. Kok gue beli ini ya? Kanji, ngapain. Letak lagi. Terus lu beli lagi, gitu lagi. Untuk memproduksi sebuah celana jeans dibutuhkan 6.500 liter air. Kaos katun, 2.700 liter air. Sedangkan tubuh manusia hanya butuh 600 liter untuk diminum per tahun. Ditambah dengan pola persaingan industri yang berusaha menekan biaya produksi sekecil mungkin, para buruh dan pekerja di mata rantai terbawah menjadi pihak yang paling terdampak dengan kebutuhan untuk berpakaian dan bergaya. Namun itu belum semua. Ternyata, dampak negatif bagi air dari limbah gaya hidup berpakaian tidak kalah dengan detergen yang kita pakai untuk menjaga penampilan diri. Untuk mencuci pakaian, wajah, tubuh. 70 persen persoalan air itu terdampaknya dari limbah domestik. Mungkin orang bakal berpikir, wah, ini sungai ada limbah industri nih. Padahal sebagian besarnya itu dari limbah rumah tangga. SLS adalah bahan kimia yang wajar ditemukan di dalam kandungan produk-produk pembersih dan kecantikan. Beberapa penelitian mengaitkan kandungan ini dengan resiko kanker, iritasi kulit, dan pencemaran lingkungan. Senyawa ini biasanya ditambahkan di sabun atau di skincare gitu ya, menghasilkan bubusa gitu. Jadi dia bisa membilas kotoran, bahkan minyak. Bisa aja sabun yang gak ada bubusa dan bersih. Pelan-pelan tuh konsumen itu kayak di brainwash bahwa sabun makin banyak bubusanya itu tuh makin bersih. Padahal, it's actually not true. Sabun saja ini gak mudah degradable. Kita masuk ke water stream kita, masuk ke sewer dan yang lain-lain. Ini yang menjadi problem. Gak pernah kepikiran kan selamanya kita pikirin fokusnya di packaging, di plastik, dan segala macem. Tapi ternyata yang gak kelihatan itu loh yang udah disirem masukkan ke selokannya itu yang kita gak pernah ngeh, gak gak pernah pikirin gitu kan. Ternyata itu dampaknya tuh jauh luar biasa. Lebih gila lagi. Mau gak gitu mandi di hari pertama, nanti mandi lagi di hari ke-10 gitu misalnya. Karena biar nunggu LAS-nya larut dulu misalnya di alam gitu. Sebuah penelitian di Institut Aerospace Stuttgart menemukan bahwa air menyimpan suatu bentuk memori secara mikroskopik. Dari satu gelas air yang sama, saat diteliti tiap orang berbeda, gambaran mikroskopik yang dihasilkan juga sangat berbeda. Menghasilkan memori air yang berbeda. Saat satu jenis bunga dimasukkan ke dalam air, lalu air tersebut diambil dan dilihat secara mikroskopik. Hasilnya menyerupai bunga tersebut. Saat jenis bunga lain yang dimasukkan, kemudian secara mikroskopik pun, visual yang ada berubah, semesta yang ada berbeda. Semesta seperti apa yang ada di dalam setetes air deterjen? Memori seperti apa yang kita rekam untuk semesta lewat tetes-tetes busa tersebut? Jadi kita menunjukkan kemikiran kemikiran dan deterjen kita ke dalam rungan. Rungan mungkin atau tidak terlalu harga di dalam kucing dapur. In a river, they can be lethal, killing the plants and the fish. Mencintai udara, mencintai air, mencintai bumi dan segala isinya, bukan sesuatu yang baru. Sejak tahun 90, istilah upcycle muncul dan populer. Upcycle yang berarti memanfaatkan barang-barang bekas untuk memberi nilai yang lebih, menyempurnakan gerakan recycle yang hanya sekedar mendaur ulang. Upcycle mengajak kita kembali mengingat cara hidup nenek dan kakek kita, yang penuh pertimbangan, yang penuh kesadaran dalam konsumsi. Julia membeli hal-hal seluruh minggu. Jadi dia mengambil masa dia dan melihat bahwa semua yang dia mendapatkan segar dan bagus. Pandemik yang terjadi membawa orang merubah prioritas hidup. Kita jadi lebih mementingkan apa yang kita pikirkan. Buah pikir kita menjadi lebih orisinal dan lebih otentik karena tidak terbungkus oleh kebutuhan-kebutuhan kita untuk menunjukkan siapa diri kita. Yang tadinya tidak bisa keluar rumah kalau tidak pakai baju merek ABC dengan parfum ABC dan makeup ABC, sekarang menjadi lebih simple untuk menyikapi dirinya. Sebelum 10 tahun ke depan itu orang lebih memilih meripair atau merinyu atau memperbarui bajunya dia yang sudah ada dibandingkan dia beli baju baru. Tempat gua aja itu kan tukang dia itu dapat pasang. ada kain sisa di sana. Kalau misalnya itu kain kaget diambil, itu diambil sama tukang baso, sama tukang soto yang ada di pasar kebayaran lama. Itu buat lap gerobak, kosa itu dibuang. Terus akhirnya gua ke sana, itu gua ambil, gua bawa pulang, terus gua olah di rumah, gua potong-potong, gua komposisikan, itu gua oper lagi ke abangnya. Terus nanti dia yang ngejahitin. Jadi kayak secara nggak langsung tuh kain sisa dari tempat dia yang nggak kepakai. Itu bisa ngasilin duit buat dia. Kesadaran tentang kosmetik vertret dan ramah lingkungan sudah dimulai sejak tahun 70-an. Dan walaupun pada akhirnya para pelaku kosmetik vertret dan sadar lingkungan terus tergilas roda industri, jejak perjuangan kosmetik ramah lingkungan terus tumbuh. Memang ada drawbacknya, karena dari segi harga, itu jauh banget bedanya. Kayak SLS itu kan murah banget, mungkin sekilo, 10 ribu, 20 ribu. Nah, kesadaran kan kalau bahan-bahan natural itu, sekilonya bisa juta-jutaan gitu. Jadi harganya berkali-kali lipat. Solusi itu bukan di produk 80 persen, solusi itu dari dalam diri kita sendiri. Dan itu semua mulai dari pikiran. Apakah kemudian berhenti membeli kaos? Nggak juga. Bukan industri yang harus dicolek, tetapi diri kita dan mindset kita yang harus dicolek. Butuh nggak sih lo kaos? Lo kan kaosnya udah banyak. Cuma di bawah ke kaso ya? Yang suka langsung di bawah ke kaso ya? Akhir itu seperti cerminan sih. Apabila dia hidup bersama dengan manusia-manusia yang memang baik, itu artinya kita sadar secara utuh esensi hidup seperti apa, maka air yang ada di dekat kita tuh pasti akan baik kualitasnya. Itu cerminan. Di tengah rumitnya permasalahan pencemaran air, pemanasan global, kualitas hidup para buruh, konsumerisme dan industri, serta berbagai macam keruatan yang kelihatannya sangat kompleks, mungkin kita bisa memulai perubahan yang sangat nyata dengan cara yang sangat sederhana. Lewat gaya hidup. Lewat pakaian dan sabun. rồi. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.